Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrasil dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Zainal Abidin Sassiregar, warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 70, Pasal 71 dan penjelasan umum Undang-Undang tersebut. Pada sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Sali Isra, Kuasa Hukum Pemohon Heri Widodo mengatakan telah melakukan perbaikan sesuai dengan nasihat Hakim pada sidang sebelumnya di mana pemohon telah memperjelas permohonan dengan memperkuat batu uji. Perbedaan antara permohonan yang sudah diajukan dan diputus oleh Mahkamah dengan dikabulkan berkaitan dengan penjelasan Pasal 70 sudah juga kami elaborasi bahwa permohonan ini berbeda sehingga menurut hemat pemohon permohonan ini tidak nepes in idem. sebagaimana yang mulia Majelis Hakim sarankan untuk dipertajam juga sudah kami perbaiki di dalam pokok permohonan di angka 7, angka 4, angka 7, angka 10, dan angka 11 serta angka 13 yang mulia sebagaimana terinci dalam perbaikan permohonan. Pada sidang sebelumnya, pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase mengandung tiga frasa yang menimbulkan persoalan konstitusional karena bersifat sumir dan tidak jelas. Yaitu, pertama, frasa diduga. Kedua, frasa A, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Dan ketiga, frasa C, putusan diambil dari hasil tipu musrihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Dimana menurut pemohon, ketentuan tersebut telah merugikan hak konstitusionalnya. Pancerawan Hamdi, MKTV News, Melaporkan.